Oke guys, hari ini saya ada perbaikan kabel gitar listrik pekerjaan kecil nah ininya bengkok bengkok karena gitarnya terjatuh dari standnya nah user minta sekalian diganti dengan yang jack silent tetapi saya menyarankan untuk sebelah saja karena pada dasarnya yang ini kan masuk ke bagian ampli ini yang masuk ke gitar atau sebaliknya jadi kita hanya mengganti sebelah saja dengan silent jack silent nah jack silent itu saya ada saya akan menggunakan jack silent yang pakai yang ini ada merek apa nih neotrix, 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 np2x au silent ini pertama kita buka dulu yang bengkok salah satu bisa dipatah dari sini dipotong dari sini tapi saya akan coba buka dulu tentunya akan timbul pertanyaan apa perbedaan antara silent jack dan biasa yaitu dia lebih kepada mereduce atau menghilangkan suara jedak jeduk ketika jacknya dicopot dari perangkat alat musik jadi kayak di acara besar ketika ada proses pencabutan jacknya tidak bunyi krakruk 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 gitu ya dia lebih silent seperti tidak diganti seperti tidak dicopot kira-kira begitu oke guys untuk pekerjaan kali ini saya menggunakan timah solder dari kardas atau cardas audio ya karena saya pikir untuk hasil yang maksimal terlebih itu untuk perangkat audio profesional seperti ini saya harus memberikan material yang bagus ya jadi hasilnya pun nanti akan maksimal ya walaupun memang saya belinya meteran ya lumayan mahal harganya ini aja per meter saya beli sekitar 17.001 meter nah jadi hanya untuk menjaga kualitas perbaikan atau kualitas pekerjaan kita itu tetap prima gitu nah untuk silent jacknya sendiri ini pun sebenarnya kita berdiskusi panjang lebar dengan user terkait pemilihan silent jacknya silent jack itu banyak tipe-tipe-tipenya ya ada yang murah ada yang biasa ada yang sepenuhnya so far ini kita sepakat menggunakan brand newtrix ini karena berbagai macam pertimbangan yang sudah kita cek dahulu secara kualitas baru kita order ya jadi silent jacknya pun ini masuk dalam kategori top quality ya ini dia kabel kedua yang akan konversi lagi salah satu jacknya menjadi silent jack total yang kita dapat ada sebanyak 6 set kabel yang harus kita ganti ya jadi ada 6 ada 6 silent yang harus kita pasang hari ini cara pemasangannya sebenarnya sangat sederhana guys kebetulan ini adalah kabelnya mono artinya cuma terdiri dari 2 kabel satu dibungkus satu enggak dibungkus yang enggak dibungkus itu dipastikan adalah ground yang dibungkus adalah kabel audio langsung atau kabel positifnya kabel positif biasanya terhubung dengan pin yang paling ujung pin yang paling runcing ini adalah bagian positifnya sedangkan setelah dibatasi oleh gelang hitam pada pinnya itu adalah body atau masa atau ground jadi sesederhana itu jadi ke 6 kabel itu diperuntukkan untuk 1 liter 1 liter bass 1 keyboard 1 keyboard 2 sama electric drum dan 1 untuk backup atau cadangan dan semuanya kemungkinan saya tidak akan posting maksudnya tidak akan saya tunjukkan semua videonya karena memakan durasi lebih panjang jadi ini saya hanya menyiapkan 2 video saja sorry maksud saya adalah 2 2 kabel saja yang saya tunjukkan proses penggantiannya sisanya saya skip dan setelah nanti ini selesai saya pasang salah satunya akan kita tes sebagai result dari pekerjaan kita hari ini oke oke begitu guys ya mohon maaf kalau sekiranya omongan saya ada sedikit terbata-bata maklum pemula ini sudah selesai kita solder jack silentnya sebelah dan yang sebelahnya kita pasang ke speaker disini ini nah ketika kita tekan dia tidak ada dia silent tidak ada bunyi apa-apa tapi kalau sekiranya silentnya kita tekan ini switchnya kita masukin ke dalam ini tuh bunyikan tapi kalau silentnya dilepas tidak ada juga noise terdengar artinya ini sudah oke besok tinggal kita kirim ke pemain musiknya oke demikian ya guys video apa namanya mengganti kabel yang konvensional menjadi kabel sorry mengganti jack konvensional untuk alat musik menjadi jack silent untuk meredius cost yang silent kita ganti hanya satu sisi aja bisa-bisa aja kalau dananya cukup kita ganti dua sisi tapi untuk kali ini kita mengganti hanya satu sisi aja karena yang sering dicopot-copot itu adalah satu sisi aja itu di bagian alat musiknya di bagian ampli ini yang warna silver cenderung ini sudah menjadi fix fix stand ya dia tidak sering dicabut kecuali memang amplinya atau apapun itu alat pendukung itu harus move biasanya baru ini dicopot gitu tapi kalau ini sudah pasti sering dicopot ketika selesai bermain alatnya harus dirapikan biasanya ini akan dicabut oke teman-teman demikian ya perbaikan sederhana mengganti jack silent untuk alat musik nah jack ini akan dipakai untuk gitar elektrik nantinya oke terima kasih silahkan di like comment dan share channel kita supaya kita tetap bisa memberikan info info perbaikan alat-alat elektronika kepada semua pemirsa yang ada di channel ini terima kasih telah menonton video ini thank you guys and ciao terima kasih telah menonton video ini terima kasih telah menonton video ini